Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya kedatangan teko listrik Seperti ini teko listrik Tapi pemiliknya tidak menyertakan bagian bawahnya untuk menghidupkan ya Tapi tidak apa-apa kita coba cek saja Katanya tidak mau menyalah lampu LED nya Lampu indikator nya Dan tidak bisa memanaskan air Kita coba bongkar terlebih dahulu Kita akan coba cek untuk bagian elemennya Elemen panasnya Nah ini adalah elemen panasnya Kita coba cek ya Dia harus terhubung Untuk bagian elemennya Kita coba lihat Menggunakan multitester Dia masih terhubung Artinya bukan di bagian elemen pemanasnya Nah ini bagian kabel sekarang Ini nampak sedikit kecoklatan Bagian kabel ini kita coba cek Dia juga hidup Tidak putus ya Sekarang kita akan coba cek bagian perkabelan yang mengarah ke atas Oke bagi anda yang baru bergabung Jika video ini membantu Anda bisa subscribe channel ini Agar saya juga semangat ya Membuat konten-konten yang Bermanfaat tentunya Seharusnya jika Keadaan Teko ini normal Saat kita hidupkan ceklarnya Ini akan terhubung ya Ya dia tidak mau terhubung Coba kita Nah kita on kan Harusnya dia mau terhubung Oke dia memang tidak mau terhubung ya Sekarang kita coba perkabelan Jadi kita harus teliti Untuk mengeceknya Kita cek Kabelnya satu persatu Takutnya ada yang putus Oke dia juga normal Kita coba cek kabel yang satunya lagi Nah Disini Nampak Sedikit Terbakar Apakah dia penyakitnya Oh tidak ya Ini masih hidup juga Masih terhubung juga Artinya kabel tidak putus Berarti kita akan coba Di bagian Saklar Elemennya masih bagus Perkabelan masih bagus Sekarang kita coba lihat Bagian Saklarnya Atau bagian on off nya Kita coba cek Bagian on off nya Dia mati Coba kita hidupkan Oke ya Dia memang mati Jadi masalah ada di saklar Kita akan coba cek Nah disini terlihat ya Ada tembaganya Ini keadaan on Akan tetapi Si tembaga ini Antara atas dan bawah Agak renggang Artinya Dia tidak Mau menyambung Bisa terlihat disini Ya atas dan bawah Ya atas dan bawah Nah lihat ya Dia agak renggang Jadi Otomatis Tidak akan Terhubung Nah ini sangat mudah sekali Kita coba Rapatkan saja Seperti ini Ya Rapatkan seperti ini Jika sudah rapat Kita akan coba Kembali Kita akan coba tes ya Jadi jika memang Sudah renggang Kita rapatkan Tidak mau Terhubung Bisa jadi Ada kotoran Ataupun Bekas-bekas korosi Atau Bekas-bekas Percikan api Jadi bisa kita Amplas sedikit ya Ini Tidak seamplas dulu Kita akan coba Rapatkan saja Seperti ini Sekarang kita coba Tes Tes Kita coba Hidupkan Nah lihat ya Dia sudah Maut terhubung Oke artinya Hanya permasalahan Pada saklar Dia tidak mau rapat Oke tinggal kita Rangkai kembali saja Ya jadi sayangnya Si pemilik Tidak menyertakan Bagian Bawahnya ya Untuk Bagian Yang Menyambung Ke listriknya Tapi saya yakin Teko ini Sudah bisa Berfungsi kembali Oke Sekali lagi Saya mohon dukungannya Untuk subscribe channel ini Karena Saya akan terus Berusaha Memberikan video-video Bermanfaat Nah untuk yang langkah terakhir Kita coba Cek kembali Memastikan ya Jika tadi ini Tidak terhubung Walaupun sudah Keadaan on Sekarang kita coba Hidupkan Dan dia sudah on Oke ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh